hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya dengan Cilalawabora pada kesempatan kali ini kita akan membuat tanaman jatung ya ini cocok digunakan untuk di halaman rumah untuk menghias halaman supaya lebih terlihat indah pada kesempatan kali ini tanaman jatunya kita akan membuat adalah tanaman serigading ya karena serigading ini tanaman yang cukup mudah untuk hidung di kondisi cuaca seperti apapun itu dan harganya pun relatif murah karena gampang sekali untuk ditemukan yuk kita simak berikut informasi tentang tanaman serigading serigading adalah tanaman merampat yang digunakan sebagai mesan orang untuk menghiasi larangan dan tanaman ini sangat mudah untuk dikenali dari warna-warna yang belum berwarna dicerah hingga tanaman ini sangat mudah untuk hidup di kondisi seperti apapun di cuaca panas ataupun tropis tanaman ini memiliki keunikan apabila ditanam menggunakan pot daun tidak akan bisa mengesat dibandingkan dengan ditanam langsung di tanah tanaman ini merupakan jenis tanaman rampat yang sangat mudah beradaptasi dengan tanaman di sekitarnya bahkan tanaman ini langsung menutupi batang pokon atau tanaman yang dirambati oleh untuk tanaman seperti ini perawatannya sangat mudah sehingga banyak diminati untuk digunakan sebagai hiasan pergerangan rumah dekorasi ruangan dan acara pernikahan perawatannya ialah dengan cara memotong batang yang sudah panjang kemudian ditanam di tanah dalam jangka waktu beberapa hari tanaman ini sudah bisa hidup dan berangkar dan uniknya lagi dengan menggunakan media air putih pun tanaman ini juga bisa seperti yang sering kita lihat di aquarium tanaman ini juga memiliki beberapa manfaat diantara tanaman lain membasmi atau menyerap perajat berbahaya memberi stok oksigen dalam ruangan dan dapat mengatur sirkulasi udara tanaman ini juga memiliki harga relatif murah dan sangat mudah sekali untuk ditemukan apabila anda ingin memiliki harga tanaman ini berkisar 15 sampai 20 ribu rupiah sangat murah bukan dengan harga yang relatif murah mampu membuat suasana perkarangan dan ruangan-rumah anda menjadi lebih indah dan sejuk pastinya keren bukan ah berikut informasi tersebut tanaman serigading Oke langsung saja untuk tema kita kita akan membuat tanaman serigading ini menjadi tanaman betung ya oke nah ini tanaman serigadingnya jadi tadi tanaman yang kita gunakan sebagai tanaman gantung tetapi ini tanaman yang belum siap ya karena masih di polybag nah seperti ini ya tanaman ini menjalan nah ini tanaman tanaman serigadingnya selesai untuk digantung ya jadi dia sudah dimasukkan ke dalam pot nah tinggal kita turun dan apa kita menggantung aja pasti dengan bersih yang sedia seperti ini ya oke yuk kita langsung lihat saja cara cara pembuatannya pertama siapkan paku untuk memborongi pot ya dan juga tang untuk mengikat kawatnya halaman jirapkan terlebih dahulu lalu disesok dengan paku ya oke satu kita cari posisi yang tepat supaya simetris 2 terlebih dahulu lalu ada tiga ya kenapa tiga karena gantungannya itu berjumpa tiga selai halaman jirapkan terlebih dahulu lalu ya dapat tiga selai oke lanjut setelah itu dimasukkan lainnya dari di dalam keluar lalu dibiarkan terlebih dahulu supaya nanti simetris ya tidak miring ke kanan ataupun ke kiri jadi yang terpenting dimasukkan terlebih dahulu untuk mengatasi ataupun untuk sebagai pengganja ya setelah itu kita coba kita angkat apakah dia sudah berbentuk simetris atau seimbang ya kalau sudah tinggal dikuatkan ya bagian talinya nah kita kuatkan oke nah itu sudah jadi ya seperti itu kurang lebih nah setelah dikuatkan sekarang waktunya untuk disamakan tinggi antara setiap pohon supaya selara semuanya tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang pendek dengan cara mematokkan dengan satu tanaman ya contoh seperti ini nah nah sebelah kiri ini menjadi patokan kita untuk tanaman yang lainnya jadi setelah dikuatkan kita selaraskan lalu kita permanenkan dengan cara mengikat ya nah sebelah sini kita dibatkan seperti yang ada di sini ya nah ini sudah secara permanen nah mungkin seperti itu yuk kita coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kurang lebih seperti ini nanti hasilnya dan kenapa ditaruh di tengah-tengah di antara pepohonan banyak karena supaya dia tidak terkena panas secara langsung terlebih dahulu karena masih jadi proses ini kurang lebih nanti dalam jangka waktu dua sampai tiga minggu baru dia siap untuk bertarung ya siap untuk menarik perhatian para pembeli ataupun pecinta tanaman nah kurang lebih seperti itu setelah ini kita akan siram oke kita siram supaya menjadi lebih segar seperti yang lainnya ini yang sudah disiram sama seperti ini nah seperti ini hasilnya nanti ini yang masih baru ya kalau yang ini udah siap guys untuk dilirik dan dipasarkan kepada para penjual ya sudah seger juga habis disiram ya sudah banyak nah ini sudah siap untuk dimahar oleh para penjualnya kurang lebih untuk tanaman ini sekitar Rp15.000 harganya ya sangat murah melihat sekali ya dengan harga segitu mampu membuat teras dan halaman rumah anda bisa menjadi lebih sejuk indah ya karena adanya tanaman gantung seperti ini nah cukup mudah bukan untuk pembuatan proses tanaman gantung nah ini bisa diimplementasikan dan ditiru ataupun dikuat ya karena memang semuanya perlu belajar step by step saja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih